Halo Rekan Semua, Selamat Datang di Channel Pertanian Terpadu Channel Pertanian Terpadu ini membahas tentang pertanian terintegrasi yang meliputi bidang perikanan, peternakan, dan juga pertanian Yang belum bergabung, jangan lupa like, komen, share, dan juga subscribe ya Rekan Peternak Semua, dengan usaha yang sungguh-sungguh Ternak ayam kampung asli skala rumahan pun sebenarnya bisa mendapatkan penghasilan yang lumayan Meski untungnya tak seberapa, jika kreatif kita masih bisa meningkatkan penghasilannya Salah satunya yaitu dengan cara meningkatkan populasi ayam yang nanti akan kita pelihara Dalam rangka usaha meningkatkan pendapatan tersebut, saya akan memberikan gambaran bagaimana menetapkan target keuntungan 1 juta rupiah dan cara mencapai target tersebut Namun sebelum lebih jauh, saya ingin mengingatkan bahwa usaha ternak ayam kampung asli Semakin besar margin atau keuntungan yang kita target Maka semakin tinggi resiko yang kita hadapi Karena durasi pemeliharaan yang lebih lama serta populasi yang lebih banyak Nah, rekan-rekan peternak semua Untuk gambaran Umpamakan saja kita akan membidik keuntungan di angka 1 juta rupiah Untuk mencapai hal itu Kita asumsikan target margin yang ingin kita capai adalah Rp20.000 per ekor Dengan usia panen 5-6 bulan Untuk mencapai target keuntungan tersebut Kita akan memelihara 50 ekor ayam Dengan target jual Rp50.000 per ekor Selanjutnya Untuk lebih memastikan keuntungan Maka kita akan patok modal pakan Sebesar Rp30.000 per ekor ayam Rinciannya Rp10.000 untuk pakan jadi atau fur Dan Rp20.000 untuk dedak Ingat ya Ini target pengeluaran pakan per ekor Berikutnya adalah teknik pencapaiannya seperti apa Teknik pencapaian target yang akan kita jalankan adalah Penghematan kos pakan dengan memaksimalkan pakan gratis Penghematan pakan yang dimaksud disini Yaitu yang pertama Pemeliharaan intensif selama 2 bulan Dengan pakan pur 1 kg plus per ekor Maksudnya jika jatah 1 kg pur per ekor tersebut kurang Maka akan kita sesuaikan lebih lanjut Misalnya kita tambah Tetapi dengan mengurangi modal pakan dedak Kedua Pemeliharaan lanjutan Sampai dengan usia 5 atau 6 bulan Dengan jatah pakan dedak 8 kg per ekor plus 8 kg per ekor plus pakan gratis Jadi kita tekankan disini adalah Pakan utama yang akan digunakan Adalah pakan gratis dengan campuran dedak sebagai tambahan Jika 8 kg dedak per ekor itu tidak cukup Nantinya kita bisa lanjutkan Dengan pemberian pakan gratis Sampai usia panen Dengan menerapkan sistem target pengeluaran seperti ini Maka pengeluarannya sudah kita batasi Atau kita tetapkan Selanjutnya Kita akan memaksimalkan penggunaan pakan gratis Yang ada di sekitar kita Perlu diingat Dalam menentukan target Atau batas pengeluaran seperti ini Yang terpenting adalah Keseimbangan antara kesehatan ayam Dan pengeluaran modal pakan Nah rekan peternak semua Setelah pola ini kita jalankan Ada beberapa indikasi yang dapat dilihat Untuk memantau Apakah pola yang kita terapkan tersebut Berjalan dengan baik Atau tidak Indikatornya yaitu Ayam hidup semua Dan sehat semua Stok pakan gratis cukup Sampai target masa panen Dan yang terakhir Harga di pasaran Stabil atau sesuai Nah selanjutnya bagaimana Jika harga tidak sesuai dengan harapan kita Untuk mengantisipasi masalah tersebut Yang saya lakukan adalah Menunda penjualan Ruki dong mas Mungkin Tetapi yang jelas bukan rugi uang Rekan peternak semua Pola seperti ini sudah Saya jalankan Selama menjadi peternak rumahan Ini adalah kunci sukses saya Dalam memastikan keuntungan ternak ayam Kampung asli Rahasia saya Dalam meraih penghasilan tambahan Di bidang peternakan ayam Skala kecil Nah Bagaimana menurut rekan semua Apakah rekan semua punya Trik khusus Untuk memastikan pendapatan Dalam peternakan ayam kampung Silahkan ceritakan di kolom komentar ya Kalau rekan semua mempunyai tips dan trik khusus Dalam memastikan pendapatan Di bidang ternak ayam kampung Seperti ini Itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini Terima kasih Sampai bertemu pada video berikutnya